Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nah kemarin kan kita sudah mempelajari materi flora dan fauna hari ini kita akan melanjutkan dia kembali Oke langsung saja Ibu akan membuka materi pemerajaran minggu kemarin yang akan kita bahas ya ada yang masih ingat apa itu garis wireless dan weber garis wireless adalah sebuah garis hipotetis yang mengisahkan wilayah geografi antara hewan Australia dan Asia terus batas penyebaran flora dan fauna Asia ini ditentukan secara berbeda-beda berdasarkan tipe flora dan faunanya maka garis ini ditambahkan dari solus Oke pinter banget berarti kalian udah memahami pelajaran kemarin ya kan pada masih ingat semua kan ya kemarin masih itu enggak kalau Ibu memberikan tugas pada kalian ingat Bu Oke siapa yang mau jawab tugasnya kemarin ada yang masih ada yang udah mengerjakan Oke kita silahkan menjawab apa pertanyaannya usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekar agama hayati jawabannya itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan kita sebagai manusia untuk melestarikan keanekar agama hayati yaitu dengan Reboisasi tebang pilih pengendalian hama dan pelestarian alam Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali panaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut Oke itu ya pentingnya kita untuk menjaga keanekar agama hayati ini nah selanjutnya ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang flora dan fauna nah yaitu di PPT ibu pengertian flora dan fauna flora yaitu semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia atau dengan kata lain flora merupakan dunia tumbuh-tumbuhan sedangkan fauna adalah hek dunia hewan semua jenis yang ada di muka bumi ini untuk merupakan bahan kajian dari fauna tersebut nah disini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia persebaran flora di Indonesia Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai berbagai macam jenis flora ataupun tumbuhan ada pun beberapa macam jenis flora yang terdapat di Indonesia antara lain yang pertama ada di hujan hutan tropis hujan hutan-hutan tropis merupakan hutan heterogen yang terdiri atas berbagai macam tumbuh-tumbuhan daunnya sangat berbat pohonnya tinggi dan juga besar nah yang kedua ada hutan musim hutan musim ini biasanya merupakan hutan homogen yang terdiri atas satu jenis tumbuhan dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan musimnya selanjutnya ada sabana sabana ini merupakan pada padang rumput yang masih diselingi oleh semak-semak berubah kalian sudah sering melihat kayak padang pasir ya on-ta-on-ta yang hidup di sana udah sering melihat kan di TV ya pasti tahu lah nah sabana ini banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur nah selanjutnya ada stepa stepa ini merupakan padang rumput yang bermin dan tidak diselingi adanya semak durkar stepa ini banyak terdapat di flores dan pulau sumbar lalu yang kelima lalu yang kelima ada hutan bakau atau kita bisa sebut juga dengan hutan mangruk hutan bakau ini mempunyai fungsi yang sangat penting antara lain dapat berkelilingi pantai dari atrasi air laut dan selain itu juga sebagai tempat berkembang biak sebagai jenis ikan dan udara lalu ada padang rumut padang rumut ini banyak terdapat di daerah puncak kebunolen yang tinggi dengan suhu udara yang dingin sehingga umumnya hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan rumut saja nah disini ada macam-macam fauna di Indonesia secara umum fauna Indonesia ini dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu fauna asiatis yang mungkin kita sebut disebut oleh maksa tadi di wilayah Indonesia Barat yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang di menuan Asia contohnya seperti harimal gajah badak banteng orang putar dan sebagainya daerah persebarannya ini berada di Sumatera Jawa dan juga Kalimantan nah yang kedua ada fauna peralihan Indonesia ini berada di Indonesia wilayah tengah yaitu merupakan jenis-jenis binatang peralihan antara binatang benua Asia dan juga binatang benua Australia contohnya seperti pomodoro Anoa babirusa dan burung Mario daerah persebarannya ini berada di Sulawesi Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku Terlalu yang terakhir ada fauna Australis yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang di benua Australia contohnya burung cerawasi kasuari tangguru dan sebagainya daerah persebarannya berada di Pulau Papua dan juga sekitarnya nah disini ada faktor yang pengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia nah faktor yang pengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia ini persebaran flora di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor yang pertama iklim yang kedua tanah struktur dan kesuburannya yang ketiga ada relif tinggi atau rentahnya pemukaan bumi yang keempat air dan yang kelima manusia dan hewan sedangkan faktor yang pengaruhi persebaran fauna yaitu yang pertama ada faktor visis iklim dan tanah yang kedua ada faktor biotik manusia tumbuh-tumbuhan dan hewan itu segini nah disini ada usaha-usaha untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia seperti yang dijawab oleh kita tadi nah ada usaha-usaha untuk melestarikan flora di Indonesia yaitu pengadakan reboisasi terhadap hutan-hutan yang diundur yang yang kedua menghindari penebangan pohon di hutan secara liar yang ketiga membuat cagar alam untuk melindungi beberapa jenis tumbuhan langkah yang keempat mengadakan penghijauan sedangkan usaha-usaha untuk melestarikan fauna di Indonesia yaitu membuat suapa mergasakwa yang kedua mengeluarkan undang-undang perlindungan terhadap binatang-binatang langkah yang ketiga mengadakan pengembang biakan terhadap jenis-jenis binatang langkah dan yang keempat menghindari keburan-keburan binatang secara liar nah terima kasih sudah melihat materi ibu di sini buat kalian melanjutkan ke kalian melihat video penangkaran satwa sudah enggak kalau nonton video tentu aja lihat ya abis itu kalian rumuskan setelah melihat video ini selamat menikmati 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 saya bunuh selamat menikmati yang hayati seperti penangkalan satwa di kebun binatang ini ada yang bisa jawab tahun video yo Alisa menjaga keksimbangan ekosistem dan habitat hewan atau kembali salat melindungi flora fauna dan tak tanah dan lingkungan dari kerusakan dan ancaman kebunahan jadi kalian dengok video ini tadi ya semuanya dari saat itu harap kalian dapat memahami materi hari ini di sebelum pelajaran kita selesai Mari kita ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk minggu depan yaitu membuat artikel setelah membuat artikel video ini kalian sudah melihatkan videonya nanti kalian membuat artikel penamparan satwa cari aja di ini banyak kok di Google nanti kalian buat ya Hai nanti kalian buat perang ewe satwa penamparan hewan-hewan di kebun binatang nah ya udah itu aja pesan ibu jangan lupa belajar di rumah ya ya anak-anak dari ibu sebelum kita menutup pelajaran hari ini ini iya ya baiklah anak-anak ini